Kali ini saya kedatangan sebuah paket, untuk paketnya ini adalah sebuah router, untuk harganya sendiri ini sudah mahal, pas saya beli masih di kisaran harga Rp.160.000. Nah untuk sekarang ini harganya sudah naik menjadi Rp.200.000an, seperti apakah routernya? Langsung saja kita review. Ini adalah routernya, ini masih baru kondisinya, nah sekarang saya akan coba cek dulu untuk mengecek kelengkapan di dalam boxnya. Disini ada unit routernya, untuk routernya seperti ini, ini adalah model dari routernya, dengan dua antena. Bagian atas, disini ada logo ZTE, terus bagian tengah disini ada motif yang berlubang, terus bagian bawah, disini ada beberapa LED notifikasi, ada LED power, ada LED broadband, ada LED internet, ada LED wireless, untuk wirelessnya ini sudah dual band, dan juga ada LED WPS, telepon, dan juga USB. Dan untuk sisi kanan, disini ada tombol WLAN, tombol WPS, dan satu buah port USB. Selanjutnya kita cek bagian belakang, disini ada tombol power on off, terus ada lubang untuk cek power, ada lubang untuk reset, disini masih ada dua port untuk telepon, dan juga untuk port LAN, disini ada lima, yang empat digunakan untuk jaringan lokal, sedangkan satu buah port, ini port 1, yang digunakan untuk jalur internet. Nah sekarang kita cek pada bagian bawah, untuk routernya ini keluaran tahun 2019, dengan modelnya A298A, pada sisi kanan, disini ada beberapa informasi, yaitu ada nama Wifi, dan juga password Wifi, disini kita masih mendapatkan user manual book. Selanjutnya, disini kita mendapatkan satu buah kabelan, dan yang terakhir, disini kita mendapatkan satu buah adapter. Nah untuk output powernya, disini kita bisa cek, untuk outputnya ini 12V, 1,5A. Nah ini adalah isi kelengkapan yang kita dapatkan, dari pembelian router ZTE H298A. Ini untuk setting router ZTE nya, kita hanya menggunakan browser, seperti Mozilla ataupun Chrome. Ini saya menggunakan browser Mozilla, Nah untuk mengakses routernya, kita ketikan IP nya, yaitu 192.168.1.1. Untuk halaman loginnya, seperti ini. Nah untuk loginnya, disini untuk username nya, yaitu admin. Dan juga untuk passwordnya, ini admin. Ini adalah tampilan dari router ZTE, untuk menu nya, di nada menu home, menu internet, menu local network, menu VOP IP, dan juga manajemen dan diagnosis. Nah disini saya akan menggunakan router ZTE ini, sebagai klien dari indihome, ataupun RTRWnet, menggunakan mikrotik, ataupun yang lain. Untuk topologi yang bisa digunakan, seperti ini. Nah disini untuk langkah awal untuk setting nya, yaitu kita setting pada One Connection. Nah disini untuk setting, kita bisa masuk ke menu internet, kita bisa pilih yang One. Nah disini kita buat Ethernet Connection, misal kita akan beri nama untuk koneksi nya, yaitu klien dari indihome, ataupun klien dari mikrotik, kalian bisa ketikan disini untuk namanya. Nah untuk tipen nya, disini ada dua, yaitu ada routing, dan juga ada bridge connection. Untuk routing, ini bisa digunakan untuk klien, sedangkan untuk bridge connection, ini bisa digunakan untuk access point, seperti untuk memperluas internet indihome, ataupun sebagai pemancar wifi dari hotspot voucher. Karena disini kita akan menggunakan sebagai klien, jadi disini pilih yang routing. Terus untuk service list, kita pakai yang internet saja. Untuk IP TV, saya belum gunakan. Nah untuk tipe koneksi nya, disini ada dua, yaitu PPPP dan IP. Untuk PPPP, disini kita menggunakan akun PPPP.OE. Sedangkan untuk IP, disini kita bisa menggunakan IP address, seperti IP versi 4 dan juga versi 6. Untuk tipen nya, disini ada static, dan juga ada dynamic. Nah jika kalian mau yang simple, kalian bisa pilih yang dynamic. Kalau sudah, kita bisa pilih apply. Nah disini kita sudah membuat untuk one connection nya. Selanjutnya kita setting pada port binding. Disini kita masuk pada klien indihome. Ini untuk koneksi yang tadi kita buat pada menu one. Nah disini untuk ethernet nya, yaitu ada LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. Dan untuk SSID nya ini ada 8. Untuk SSID 1-4, ini frekuensi 2,4 ghz. Sedangkan 5-8, ini frekuensi 5 ghz. Ini saya akan mencoba mengaktifkan port 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk SSID nya saya pakai SSID pertama, dan juga SSID kelima. Kalau sudah, kita bisa apply. Nah kalau kita sudah setting pada port binding. Selanjutnya kita bisa merubah untuk nama wifi, dan juga password wifi nya. Untuk setting, kita bisa masuk ke menu local network. Selanjutnya kita pilih yang WLAN. Ini untuk konfigurasi jaringan wireless nya. Nah disini jangan lupa, kita harus mengaktifkan untuk WLAN 2,4 ghz. Dan juga WLAN 5 ghz. Supaya jaringan wifi nya ini aktif. Nah untuk menu WLAN global configuration. Nah ini digunakan untuk konfigurasi settingan wireless nya. Ini kalian bisa merubah untuk channel wifi, untuk modenya. Dan juga disini ada bandwidth. Ini ada menu auto, 20mhz, dan juga 40mhz. Ini di menu 2,4. Kalian bisa ubah juga pada 5 ghz nya. Untuk merubah nama wifi dan juga password wifi. Kita bisa masuk ke menu WLAN, SSID configuration. Disini ada 8 SSID yang bisa kalian gunakan. Ini tadi saya menggunakan SSID pertama, dan juga SSID kelima. Tetapi jika kalian menggunakan SSID 1-8, itu juga bisa. Nah disini saya akan mencoba ubah untuk nama wifi nya. Misal JTE, Konobet seperti ini. Nah kalian bisa merubah untuk password wifi nya pada kolom ini. Nah jika kalian menggunakan router ini sebagai akses point dari hotspot voucher. Nah untuk enkripsi tipe, kalian bisa pilih yang non security. Tapi jika digunakan untuk client, kalian bisa pilih yang WPA atau WPA2. Selanjutnya untuk password nya saya akan coba ubah, 1-8. Lalu sudah seperti ini, kita bisa apply. Selanjutnya saya akan coba ubah juga pada frekuensi 5 ghz. Untuk SSID nya saya akan coba buat sama. Yaitu JTE, Konobet. Untuk password nya saya akan coba ubah, untuk password nya saya akan coba ubah 1-8. Biar sama. Lalu sudah kita bisa apply juga. Ini untuk nama wifi dan juga password wifi. Ini sudah aktif. Untuk merubah settingan IP address, kita bisa masuk pada menu LAN. Disini kita masuk ke menu DHCP server. Nah disini kalian bisa ubah untuk IP nya. Misal kalian menggunakan jalur Indihome, mungkin IP nya akan sama, yaitu menggunakan network 1. Karena network 1 sudah digunakan, kalian bisa ubah menggunakan network yang lain. Seperti network 10, ataupun 1-1. Nah tadi adalah sedikit review, dan juga cara setting router JTE A298A. Untuk harganya, ini sekarang sudah mahal, dikisaran Rp200.000. Mungkin jika masih di harga Rp160.000, ini layak banget untuk kalian beli. Sekarang memiliki port 1 yang bisa digunakan untuk klien. Untuk cara settingnya sendiri, ini lumayan mudah. Dan juga bisa digunakan untuk multi SSID. Dan juga bisa digunakan untuk akses point hotspot, dan juga banyak lagi kegunaannya. Nah mungkin jika kalian ingin beli ini, kalian harus membelinya dengan harga yang lebih mahal, karena sudah naik. Tetapi dengan harga segitu, kalian bisa mendapatkan router yang lebih bagus, atau yang memiliki fungsi sebagai extender, ataupun WISP. Terima kasih telah menonton!